Pendekar tongkat dari Liong Sanjilid III. Hal ini membuat Kongli merasa kecewa sekali dan makin kagumlah ia akan kepandayan Tio Suikiat. Mulai timbul penyesalan dalam hatinya mengapa ia dulu tidak mau menerima ketika orang si Tio yang hebat itu hendak mengambil ia sebagai murid. Beberapa bulan kemudian habislah segala perbekalannya, bahkan untuk dapat mengisi perutnya, terpaksa ia menjual pakaiannya yang masih baik dan menukarkannya dengan pakaian yang buruk. Akan tetapi uang hasil penjualan pakaian ini pun habis dimasukkan perut dan kini ia tak memegang uang sedikitpun. Terpaksa ia mencari pekerjaan ke sana kemari, tapi pada waktu itu, di Tiongkok terdapat ratusan tibu orang yang bergelandangan tanpa pekerjaan tetap karena sukarnya mencari pekerjaan. Kongli menjadi bingung. Tak disangkanya bahwa untuk mengisi perut saja demikian susahnya. Terpaksa ia selalu menahan laparnya dan pada saat ia tak kuat menahan lagi, ia lalu menebakan muka dan minta belas kasehan orang. Ia menjadi pengemis. Namun berkat tenaganya yang besar, dapat juga Kongli membantu pekerjaan orang-orang, pekerjaan berat yang hanya menghasilkan sedikit uang untuk makan. Akan tetapi, karena memang bukan cita-citanya untuk tinggal di suatu tempat dan bekerja di situ, ia selalu tidak dapat tinggal lama di sesuatu tempat dan melanjutkan perantauannya lagi. Dan kebiasaannya untuk mengunjungi jago-jago silat guna mencari guru masih harus dilanjutkan sehingga lambat laun namanya menjadi terkenal. Bukan terkenal karena kehebatannya, akan tetapi terkenal sebagai seorang anak muda yang aneh dan berani dan yang selalu mengajak pibu kepada setiap orang yang dianggapnya mengerti ilmu silat. Banyak guru silat yang melihat keuletan dan bakat baik yang ada pada dirinya, hendak mengambil ia sebagai murid, tapi karena guru guru silat itu tidak dapat menjatuhkannya kurang dari tiga jurus, Kongli hanya mengucapkan terima kasih dan selalu menolak. Kemudian ia mendengar bahwa di daerah barat banyak terdapat ahli silat, maka ia memutuskan untuk melanjutkan perantauannya ke daerah barat. Pada suatu hari, Kongli tiba di kota Kwe Iteng, sebuah kota yang besar. Ia kemudian mencari keterangan tentang siapa saja guru silat di kota itu dan juga orang-orang yang ahli silat. Setelah mendapat keterangan, ia pun memutuskan untuk mengunjungi Tan Kau Su. Ketika sampai di depan bukaan milik Tan Kau Su, ia dihadang oleh seorang penjaga pintu yang sombong. Penjaga pintu itu ketika melihat seorang pengemis muda datang menghampiri bukaan milik majikannya, memandang rendah kepada orang itu, lalu menghardi si pengemis itu dan bertanya apa keinginannya berkunjung ke tempat itu. Aku ingin bertemu dan mengajak Tan Kau Su untuk berpibu kata si pengemis itu. Hahaha, jembel busuk, kurang ajar kau. Majikanku adalah seorang yang terkenal, dan orang seperti kau ini mengajak dia pibu. Hahaha, dengan penjaga pintunya saja tak mungkin kau dapat menang. Kini Kongli menganggap bahwa orang ini keterlaluan dan patut diberi hajaran agar lain kali jangan berani mengganggu orang lagi. Ah, kalau begitu aku berhadapan dengan seorang penjaga pintu yang hebat ilmu silatnya. Maaf, maaf, aku berlaku kurang hormat kata Kongli sambil memandang tubuh orang yang tinggi besar yang agaknya bertenaga besar pula. Penjaga pintu itu memang pernah belajar silat maka ia sangat girang mendengar pujian ini, apalagi melihat ada beberapa orang melihat peristiwa ini. Maka jangan kau berani main gila di sini dan lekaslah kau pergi sebelum kepalan. Loyamu, suwan besarmu, menghajar kau katanya terkebur. Aku sudah datang di sini dan memang aku ingin sekali mencoba kepalan tangan orang. Cobalah kau jatuhkan kepalanmu yang besar itu kepadaku, Kongli menantang dengan sikap sabar. Penjaga pintu itu marah sekali. Kau agaknya sudah bosan hidup kata-kata ini disusul dengan ayunan kepalan tangannya yang besar, menghantam dada Kongli. Anak muda ini dengan tenang lalu mengerahkan wekangnya dan memusatkan tenaganya di tempat yang menerima pukulan. Duk pukulan itu tepat menghantam dada, tapi Kongli masih berdiri tetap bagaikan tak merasakan sesuatu. Sebaliknya penjaga pintu itu meringis-ringis dan mengadu-adu sambil memegangi kepalan tangannya yang sakit. Ternyata kepalan tangannya telah menjadi merah biru dan bengkat. Orang-orang yang menonton peristiwa itu tertawa geli dan penjaga pintu itu memaki-maki Kongli tanpa berani mencoba untuk menyerang lagi. Mendengar ramai-ramai itu, dari dalam rumah keluar seorang setengah tua yang bertubuh pendek, tapi bersikap gagah. Melihat keadaan tangan pelayannya dan mendengar ceritanya bahwa anak muda yang berdiri di depannya ini yang melakukannya, Orang itu memandang anak muda itu dengan pandangan matlah, tajam dan menyelidik. Siapakah kau anak muda dan apa maksudmu datang di sini dan berbuat keributan ini? Tanyanya. Saya bernama Lim Kongli dan saya datang hendak bertemu dengan Tan Kau Su dan mengajaknya untuk beribu. Ada pun tentang keributan itu, saya tidak bermaksud membuat keributan, tapi penjaga pintu itu terlalu sombong dan telah menghinaku, maka aku hanya memberi sedikit pelajaran kepadanya, kata Kongli sambil memberi hormat. Lim Kongli, akulah yang bernama Tan Kau Su dan engkau hendak mengajakku berpibu bagaimana? Apakah syaratnya tanya orang tua itu yang ternyata adalah Tan Kau Su sendiri? Syaratku hanyalah kalau Kau Su dapat mengalahkan saya kurang dari tiga jurus, saya bersedia menjadi murid dari Kau Su, kata Kongli. Haha, anak muda, kau yang mempunyai syarat seberat itu. Ha, ha, ha. Dan, kalau aku sampai dapat merobohkanmu sebelum tiga jurus, dan kau hendak berguru kepadaku, kau dapat membayar berapa siyaute seorang miskin dan tidak kuat membayar dengan uang. Akan tetapi, siyaute akan melakukan apa saja perintah Kau Su untuk diterima sebagai murid dan siyaute tunduk terhadap segala macam syarat yang ada, kecuali membayar uang. Ha, ha. Sungguh pun kau aneh, tapi kau jujur dan keras hati, anak muda. Soal syarat-syarat itu mudah, sekarang coba hendakku lihat sampai di mana kepandayanmu Kongli lalu mengikuti guru silat itu menuju ke Lian Butia tempat berlatih silat. Setelah tiba di situ, Tan Kau Su lalu memasang kuda-kuda dan berkata, Nah, maju dan seranglah, anak muda. Tapi Kongli menggelengkan kepala dan berkata, Tidak demikian maksudku, Tan Kau Su. Aku tak hendak menyerangmu dengan Toyaku ini dan kau boleh mengusahakan senjata apa saja untuk melayaniku, atau lebih tepatkah seranglah aku dengan senjata apa saja sedangkan aku hendak memelah diri dengan Toya ini. Kembali Tan Kau tertawa lebar dan ia lalu mengambil sebuah golok putuh yang biasa dipakai berlatih dari rak senjata. Kalau demikian maksudmu, baiklah. Bersiaplah aku hendak mulai menyerang dengan hati gembira Kongli lalu menggerakan tongkatnya dan memutarnya dengan gerakan bendungan baja menahan banjir untuk melindungi seluruh tubuhnya. Perlu diketahui bahwa anak muda ini telah berkali-kali menghadapi gurugul silat yang pandai dan selama perantauannya yang dua tahun lamanya itu ia telah memperoleh pengalaman banyak dan ilmu silatnya telah banyak mendapat kemajuan pula, maka kini gerakannya lebih cepat dan kuat sehingga Toyanya berputar-putar menyelimuti tubuhnya dan agaknya memang sukar untuk diserang. Kalau orang memercikan air ke arah pemuda itu, maka sedikit pun takkan dapat membasahi tubuhnya karena tertahan oleh putaran Toya yang telah merupakan dinding baja yang kuat. Melihat permainan Toya anak muda itu, Tan Gerong menjadi terkejut sekali karena tak disangkanya bahwa anak muda jembel ini telah memiliki kepandayan sehebat itu. Ia maklum bahwa tidak mungkin baginya untuk dapat mengalahkan anak muda itu hanya dalam tiga jurus saja. Akan tetapi karena merasa telah berjanji, terpaksa Tan Gerong mulai menyerang dengan hebat, mengeluarkan ilmu goloknya yang hebat. Pertama-tama ia menyerang dengan gerak tipu hang saupai sama dengan yak atau angin sapu daun rontok. Ketika goloknya terpukul kembali oleh Toya Kongli, guru silat itu lalu menyerang untuk kedua kalinya dengan tipu hang cuwepaihyo atau angin tiup daun tua. Akan tetapi, kembali goloknya tak dapat menembus bentang baja yang melindungi tubuh Kongli. Tan Gerong mulai merasa panas dan ia lalu mengeluarkan ilmu golok lohontu dari cabang siau lim. Ilmu golok ini memang hebat akan tetapi sampai sepuluh jurus lebih belum juga ia dapat menembus pertahanan Kongli. Sudahlah, Kau Su, sudahlah. Kata Kongli dengan kecewa, karena seperti guru-guru silat yang lain, Tan Gau ini pun tidak mampu menjatuhkannya dalam tiga jurus. Tapi Tan Gau yang merasa panas sekali, terus saja menyerang sehingga terpaksa Kongli melayaninya dengan sepenuh tenaga. Setelah mereka bertempur sampai lima puluh jurus barulah Tan Gau berhasil membabat lengan Kongli dengan golok tumpulnya sehingga anak muda itu merasa kesakitan dan terpaksa ia melepaskan tongkatnya. Kongli menggosok-gosok lengannya yang terpukul golok dan kulit lengannya menjadi matang biru hingga ia meringis-ringis kesakitan. Kalau golok itu tajam, tentu sebelah lengannya telah putus. Tan Gau Su, mengapa kau menyerang terus? Tanya Kongli sambil menggosok-gosok lengannya. Tan Gau menghela nafas. Anak muda, terus terang saja ku katakan bahwa ilmu Toyamu sudah cukup hebat. Kau mencari orang yang dalam tiga jurus dapat mengalahkan ilmu Toyamu itu, ku kira biarpun kau menjelajahi seluruh negeri, kau tak mungkin akan menemukan orang itu. Su Kongli memungut Toyamu lalu berkata, kau tidak tahu, tan kau Su. Ada orang yang dengan mudah sekali dapat mengalahkan ilmu Toyaku ini dalam tiga jurus kemudian ia menjura dan menyarat tongkatnya keluar dari tempat itu. Biarpun lengan tangannya masih terasa sakit sekali, namun Kongli terus saja mencari guru silat kedua yang bernama Oei Sin. Juga guru silat ini tidak dapat mengalahkannya dalam tiga jurus, bahkan setelah bertempur seratus jurus, belum juga Oei Sin dapat merobohkannya. Maka dengan jengkel sekali Kongli meloncat mundur dan pergi dari situ. Kalau saja lengan tangannya tidak kena pukul oleh Tan Gau tadi, agaknya ia bahkan akan dapat merobohkan Oei Sin. Hatinya jengkel dan kecewa sekali karena di dalam kota sebesar KWI Teng ini hanya ada guru-guru silat serendah itu. Pengharapannya kini tinggal pada orang ketiga yang dianggap gagah perkasa di kota itu, yakni Gan Piawosu. Ketika Kongli tiba di rumah Piawosu itu, kebetulan Gan Piawosu berada di rumah dan tidak sedang mengantar barang kiriman. Ia lalu dipersilakan masuk dan ketika Gan Piawosu mendengar bahwa anak muda ini hendak mengajak pibu, ia lalu mengajak Kongli masuk ke dalam kebun bunganya di belakang rumah yang cukup luas dan dikelilingi pagar tembok. Gan Piawosu adalah seorang yang telah berusia hampir 50 tahun, tapi tubuhnya masih tegap dan kuat dan sikapnya peramah. Ternyata Piawosu ini sudah mempunyai banyak sekali pengalaman karena sudah 20 tahun menjalankan pekerjaan mengantar kiriman barang-barang berharga, ia telah mengalami banyak sekali pertempuran dan bentrokan-bentrokan dengan para penjahat yang hendak merampas barang-barang berharga yang berada di bawah tanggung jawabnya itu. Anak muda, hatimu keras sekali, katanya ketika mendengar penuturan Kongli betapa telah 2 tahun lebih ia berkelana mencari guru. Kalau sampai selama itu belum ada orang yang mampu menjatuhkanmu dalam 3 jurus, maka tentu kepandayanmu sudah lumayan juga. Aku sendiri tidak mempunyai murid, dan agaknya akan senang hatimu kalau aku dapat merobohkanmu dalam 3 jurus, karenakah selain akan menjadi murid, juga dapat ku harapkan menjadi pembantuku yang kuat memang dengan pandang matanya yang tajam. Ganshin Hak ini telah maklum bahwa anak muda dihadapannya mempunyai bakat yang baik sekali serta memiliki semangat yang besar. Oleh karena merasa suka kepada pemuda ini, maka sebelum mereka mengukur kepandayan, Gan Piao Su memerintahkan pelayannya untuk menjamu makan kepada Kongli, hingga anak muda ini merasa berterima kasih sekali kepada Piao Su yang baik hati ini. Hari telah sore ketika mereka berdua memasuki taman untuk mulai mencoba ilmu kepandayan, Gan Piao Su memegang sebatang toya kuningan untuk melayani tongkat Kongli. Nah, hati-hatilah, anak muda, aku hendak mulai menyerang dengan jurus pertama, katanya. Kongli telah siap sedia dan ia mainkan toyanya dengan cepat. Seperti guru-guru silat yang pernah didatangi Kongli, Gan Piao Su kagum melihat permainan toya anak muda itu dan merasa bahwa ia pun tak sanggup menjatuhkan dalam 3 jurus. Demikianlah, 3 jurus telah dimainkan dan Kongli hanya merasa 3 kali gempuran yang menyebabkan kedua tangannya merasa gemetar karena kerasnya sambaran toya orang tua itu, akan tetapi belum cukup untuk menjatuhkannya. Pada jurus kelima, Gan Piao Su melompat mundur dan menyimpan toyanya. Anak muda, ilmu toyamu sudah cukup baik, hanya perlu diperdalam dengan latihan-latihan saja. Kalau kau suka, aku akan merasa girang sekali memberi petunjuk-petunjuk padamu dan kau boleh bekerja di sini, mewakili aku mengantar barang-barang pada jarak dekat. Terima kasih banyak atas budi kebaikanmu, Long Hyong, kata Kongli. Tapi bukan itu cita-citaku, pada saat anak muda itu hendak mengundurkan diri dan pergi, tiba-tiba dari atas pagar tembok terdengar bentakan nyaring dan halus, orang syigan. Akhirnya aku dapat menemukan kau bentakan itu disusul dengan melayangnya bayangan seorang gadis berpakaian hijau dari atas tembok Dengan gerakan yang ringan dan gesit sekali gadis baju hijau itu memegang sebatang pedang di tangannya dan sekali lompat saja ia telah tiba di depan. Gan Piao Su dan Kongli Gadis itu cantik sekali dan matanya menyatakan bahwa ia sangat cerdik, tapi sinar matanya itu membayangkan kegenitan. Ia mengerling sekilas kepada Kongli dan mulutnya ternyumanis. Kemudian ia menghadapi Gan Piao Su dan bertolak pinggang dengan sikap menantang. Melihat gerakan-gerakan ini, Gan Piao Su maklum bahwa ia berhadapan dengan seorang yang berkepandayan tinggi, maka ia lalu memberi hormat dan bertanya, Harap aku orang tua dimaafkan karena tidak mengenal Ling Hyong yang telah sudi mengunjungi tempatku yang buruk ini, Gan Sin Hap, mana kau kenal aku? Kalau kau kenal aku, tentu ketika lewat di Bukit Kim Kesan kau takkan lewat begitu saja, bahkan telah melukai beberapa orang dari anak buah suhengku, terkejutlah Gan Sin Hap mendengar ini. Pada beberapa bulan yang lalu, ia memang mengantar barang kiriman berharga melewati Gunung Kim Kesan dan di situ ia telah diserang oleh beberapa orang perampok yang dapat dipukulnya mundur. Akan tetapi, ketika ia telah turun dari bukit itu, ia mendengar dari seorang kenalan bahwa Taeyong, Raja Perampok, dari bukit itu adalah Pau Kian yang berjuluk Iblis Tangan Hitam, seorang perampok yang amat terkenal dan ditakuti orang karena selain berkepandayan tinggi, juga berhati kejam. Ia merasa menyesal sekali karena daripada bermusuhan dengan orang ini, jauh lebih baik kalau sebelum lewat di situ, ia mengunjunginya terlebih dahulu sebagai kunjungan kehormatan dan mengirim bingkisan untuk belajar kenal. Kini sudah terlambat dan menterokan telah terjadi, maka apa boleh buat, ia hanya menanti dengan waspada dan hati-hati. Ternyata kini yang datang adalah sumui dari Iblis Tangan Hitam itu dan ia pun sudah mendengar akan kehebatan Kim Gan Eng atau Garuda Bermata Emas, yakni julukan gadis baju hijau ini yang bernama Choa Kim Niu. Akan tetapi Piaw Su Tua itu dapat menenangkan hatinya dan ia berkata, Ah, kiranya Choa Li Hiap yang datang. Maaf bahwa aku orang tua tidak mengetahui lebih dulu dan tidak siang-siang mengadakan penyambutan sebagaimana layaknya, orang Shigan. Janganlah banyak menggunakan kata-kata halus untuk menenangkan keadaan. Tahukah kau akan dosa-dosamu gadis cantik itu membentak sambil menuding dengan pedangnya. Melihat kegalakan gadis itu, diam-diam di dalam hati Kong Li Timbun niat hendak membantu tuan rumah yang peramah, karena ia tidak suka akan sikap gadis itu, walaupun kecantikannya memang mengagumkannya. Choa Li Hiap, kau tentu maksudkan peristiwa perampokan di Bukit Kim Kesan itu, bukan? Harap dimaafkan karena sesungguhnya pada waktu itu aku sama sekali tidak menyangka bahwa yang menjadi pemimpin adalah Suhengmu yang gagah perkasa. Dan anak buah Suhengmu itu tidak memberi kesempatan kepadaku untuk mencegah terjadinya pertempuran. Akan tetapi, aku orang tua memang tidak suka menanam permusuhan. Kalau saja kau dan Suhengmu dapat memberi maaf, aku Ganshin Hab bersedia menganti kerugian yang diderita oleh anak buah Suhengmu itu enak saja kau bicara. Setelah kau menghina kami, apakah kami mau melepaskan kau begitu saja? Sampai di manakah kepandayanmu maka kau berani berlagak? Ambil senjatamu kalau kau memang seorang ksataya, jangan hanya berani berlagak di depan anak buah kami yang tak berkepandayan. Kong Li tak dapat menahan kesabarannya lagi, sambil memutar tongkatnya. Ia maju menyerang sambil membentak, dari mana datangnya perempuan hutan yang kurang ajar dengan gerak tipu harimau lapar menerkam kambing. Ia hantamkan tongkatnya ke arah leher nona itu, tapi dengan mudah saja gadis baju hijau itu mengelap sambil membentak dengan suaranya yang merdu, Eh, eh, orang syigan. Apakah pengemis busuk ini muridmu lalu ia balas menyerang yang juga dapat ditangkis oleh Toya Kong Li? Akan tetapi, alangkah terkejutnya anak muda itu ketika sebelum Toyanya dapat membentur pedang nona itu, tiba-tiba ujung pedang berkelebat dengan sebuah putaran yang tak terduga sekali hingga tahu-tahu ujung pedang itu telah mengarah pundaknya. Sebelum hilang kagetnya, nona itu memiringkan pedangnya hingga ujung pedang hingga tidak menembus kulit dada Kong Li tapi hanya menyambar bajunya dan dengan suara repakayanya telah terobek oleh hujung pedang sehingga nampaklah dadanya yang bidang. Dan sebelum Kong Li dapat bergerak lebih jauh, tahu-tahu Kim Gan Eng si Garuda bermata emas itu telah melompat maju dan tangan kirinya yang berkulit halus menepuk pundak Kong Li yang telanjang. Seketika itu juga Kong Li merasa seluruh tubuhnya lemas dan pandangan matanya berkunang-kunang lalu roboh tak sadarkan diri. Ketika tak lama kemudian Kong Li siuman kembali, ia teringat bahwa dalam dua jurus saja nona baju hijau itu telah merobohkannya. Inilah orang yang dicari-carinya selama ini. Nona baju hijau ini lebih hulung dan hebat daripada Tio Sui Kiat. Ia cepat bangun dan berpaling. Ternyata nona baju hijau yang hebat itu tengah berkelahi dengan gam Piau Su dan orang tua itu tampak terdesak sekali. Pada suatu saat, pedang di tangan nona itu berkelebat cepat sekali dan Gansin Hap sambil berteriak kesakitan melepaskan Toyanya dan meloncat mundur. Tangan kanannya berdarah dan lengan itu telah terluka memanjang sehingga darah mengalir keluar banyak sekali. Ha, ha, hanya demikian saja kepandayanmu, orang Shigan. Nah, pelajaran ini harap kau buat sebagai tanda peringatan agar lain kali kau tidak menghina orang lain pula. Setelah berkata demikian, nona baju hijau itu meloncat ke atas tembok. Coal Lih Yap, terima kasih atas kemurahan hatimu teriak dan sinhab, tapi nona itu tidak menjawab, dan terus melompat menghilang. Kongli cepat lari mengejar dan melompati tembok itu. Lih Yap, tunggu tanda seru. Nona, tunggu sebentar tanda seru. Kim Gan Eng Chow Aka Im Nimar menahan kakinya dan menengok. Kongli lalu menjatuhkan diri berlutut di depan nona itu dan berkata memohon, Lih Yap yang perkasa. Mohon Kasudi menerima aku sebagai murid nona baju hijau itu memandangnya dengan metel, terbelalak heran lalu ia tampak marah. Hai, anak muda, jangan kau berlaku kurang ajar lagaknya seperti orang tua saja yang sedang memarahi seorang anak kecil. Lih Yap, aku tidak main-main. Dengan sungguh hati aku mohon diterima menjadi murid. Apapun yang Lih Yap perintahkan tentu akan saya lakukan asal saya boleh belajar silat kepadamu. Tadinya Chow Aka Im Nimar menduga bahwa anak muda itu hendak berlaku kurang ajar karena melihat kecantikannya, tapi melihat bahwa Kongli bersungguh-sungguh, tiba-tiba ia tertawa dan berkata, kau hendak menjadi muridku. Cih, tak tahu diri, mukamu kotor dan pakaianmu menjijikan. Siapa sudi berkenalan dengankah setelah berkata demikian, Kim Nimar menggerakan tubuh melompat pergi dan gerakannya demikian cepat sehingga Kongli tak dapat mengejarnya, dan hanya berdiri melongo dengan hati kecewa. Baru sekarang, setelah lebih dari dua tahun merantau, ia bertemu dengan seorang yang dapat merobohkannya dalam dua jurus saja, tapi ia tidak diterima menjadi murid, bahkan dihina. Ia lalu teringat kepada Gan Piao Su yang terluka, maka ia cepat kembali dan melompat pagar tembok itu. Di situ ia melihat Gan Piao Su sedang membalut lengannya dengan sobekan pakaiannya. Bagaimana lukamu, Long Hiong tanya Kongli. Orang tua itu tersenyum. Memang hebat sekali Kim Gan Eng Cho A Kim Niu. Untung sekali ia berlaku murah hati, kalau tidak, sedikitnya lenganku ini tentu telah terpotong oleh pedangnya. Ia sengaja memiringkan pedang sehingga aku hanya mendapat guratan dan terluka di kulit saja. Kalau Hak Chiu Mo si iblis tangan hitam yang datang sendiri, belum tentu aku dapat terlepas dari bahaya maut, karena suhengnya itu sangat kejam. Apakah suhengnya memiliki kepandayan silat yang lebih hebat dari Nona tadi tanya Kongli dengan kagum. Gan Sin Hap menghela nafas. Pada waktu ini banyak sekali terdapat orang-orang hebat, akan teapi agaknya sukar mencari tandingan kedua orang itu dengan hati tetap kecewa karena tidak bisa mengangkat guru kepada Nona yang ulung itu. Kongli lalu mengambil keputusan dekat. Ia hendak mencari Hak Chiu Mo Pao Kian untuk mengangkat guru kepada iblis tangan hitam itu. Maka ia lalu berpamit dan menuju ke Bukit Kim Kesan. Ketika ia tiba di dusun kecil di kaki Bukit Kim Kesan, ia berhenti mengasuh di sebuah kudil rusak. Di situ terdapat beberapa orang pengemis sedang beristirahat. Tubuh mereka kurus kering dan keadaan mereka sungguh menyedihkan. Akan tetapi yang mengherankan hati Kongli, seorang di antara mereka yang tertua dan paling kurus tubuhnya sehingga tulang-tulangnya yang menjemuh keluar dari lubang di bajunya tampak nyata sekali, sedang bernyanyi dengan suara parau dan wajah berseri-seri. Pengemis-pengemis lain mengelilinginya dengan wajah gembira, agaknya mereka ini terhibur oleh suara nyanyian yang sama sekali tak dapat dikatakan merdu itu. Kongli tidak memperhatikan mereka karena tubuhnya lelah sekali dan selain perutnya terasa lapar, ia juga mengantuk sekali karena semalam tadi ia sama sekali tidak dapat tidur memikirkan nasibnya. Ia lalu duduk menyandarkan diri pada dinding kuil yang sudah bobrok agak jauh dari para pengemis yang sedang bersukarya itu. Teringatlah ia kepada ibunya dan tak terasa pula naik sedul sedang dari dadanya karena ia merasa bersedih. Telah dua tahun lebih ia pergi merantau meninggalkan ibunya yang sudah janda untuk memenuhi cita-cita ayahnya agar ia belajar dan menjadi orang pandai. Tapi apa jadinya dengan dia? Sebagai seorang pengemis terlantar. Apakah ia selamanya akan begini saja? Ia telah bersumpah bahwa kalau ia belum dapat belajar silat hingga kepandainya melebih kepandain Tio Sui Kiat, ia takkan mau kembali ke kotanya. Ketika dua matanya telah ia pejamkan dan hampir saja ia tertidur, tiba-tiba ia mendengar suara hiruk pikuk. Cepat ia membuka mata, ternyata kuil yang bobrok dan tua itu mengalami keruntuhannya dan pada saat itu sebuah tiang besar yang melintang di atas para pengemis itu telah patah karena ujungnya yang menyambung kepada tiang besar telah habis dimakan bubuk. Balok besar yang berat itu jatuh menimpa ke arah sekumpulan pengemis tadi. Kongli terkejut sekali, tapi ia tak berdaya menolong, maka ia hanya memandang dengan hati penuh kengerian. Ia dapat membayangkan betapa tubuh-tubuh orang pengemis itu pasti akan hancur tertimpa balok. Tapi pada saat itu terjadi keandahan yang luar biasa. Pengemis tua renta yang kurus kering bagaikan kerangka itu dan yang tadi bernyanyi sambil memukul-mukulkan sebatang tongkat bambu ke atas lantai untuk memberi irama kepada lagunya, dengan tenang sekali mengangkat tongkat bambunya. Dengan ujung tongkat bambu ini pengemis itu menahan jatuhnya balik besar, lalu ia putar-putar tongkatnya hingga balik itu pun ikut terputar-putar. Kemudian dengan sekali menggerakkan tangan yang memegang tongkat, balok besar itu terlempar jauh ke depan kuil mengeluarkan suara keras sekali. Semua pengemis bersorak girang dan berkata, Bagus, bagus mereka menganggap itu sebuah permainan yang bagus sekali. Akan tetapi Kongli yang bermata tajam dapat melihat betapa hebat tenaga dan ilmu kepandayan pengemis tua itu, maka ia maklum bahwa pengemis ini tentulah seorang yang berkepandayan tinggi. Tanpa ragu-ragu lagi ia lalu berdiri dan menghampiri pengemis tadi. Akan tetapi, pengemis tua itu sudah bernyanyi lagi seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu dan sama sekali tidak mempedulikan kedatangan Kongli. Orang tua yang gagah, Aku orang muda mengharap dengan sangat sukalah kiranya kau memberi sedikit petunjuk tentang ilmu tongkat kata Kongli sambil menjura. Tapi pengemis itu tidak mempedulikan hingga ia ditegur oleh pengemis-pengemis lain yang mengatakan bahwa ada seorang muda mengajak ia bicara. Ah, dia adalah seorang pemuda yang sesat, yang hendak berguru kepada seorang perambok jahat. Untuk apa kita berkenalan dengan dia pengemis tua itu berkata tanpa memandang kepada Kongli. Terkejutlah anak muda itu mendengar ucapan ini. Bagaimana orang tua aneh bisa mengetahui maksudnya mencari iblis tangan hitam untuk berguru? Akan tetapi, mendengar ucapan pengemis tua yang terus terang menjela dan menghinanya itu, timbul juga rasa ingin tahu di hatinya. Ia minta dengan baik-baik untuk menjadi murid, tapi jembel tua itu bahkan menghinanya. Lagi pula, apakah pengemis jembel ini akan dapat merobohkannya dalam tiga jurus? Kongli berdiri dan berkata, Orang tua yang perkasa, kau memaki aku sebagai seorang sesat? Apakah kau dapat merobohkan aku dalam tiga jurus? Pengemis itu tertawa, apa susahnya merobohkan orang seperti kau? Untuk merobohkan orang yang keras kepala, sejurus saja sudah cukup hati Kongli merasa panas karena ia anggap pengemis tua yang bertubuh kurus kering itu terlalu sombong. Berdirilah dan coba jatuhkan aku dalam satu jurus saja, tantangnya sambil memutar-mutar toyanya. Tapi jembel tua itu masih saja duduk di atas lantai sambil tersenyum menghina. Pengemis-pengemis lain melihat betapa Kongli memutar-mutar toyanya dengan gerakan yang kuat dan cepat sekali, hingga mereka menjadi kagum dan berkata kepada jembel tua itu, Awas, lokai, pengemis tua, anak muda ini hebat sekali akan tetapi kini pengemis tua itu tertawa bergelak-gelak, kemudian dengan tiba-tiba sekali tubuhnya yang kurus melompat ke arah Kongli yang masih memutar-mutar toyanya. Sekali ia gerakan tongkat bambunya, maka terdengar suara benturan keras dan toyak Kongli terlempar jatuh. Entah apakah yang telah terjadi. Kongli hanya merasa betapa toyanya terbentur dengan tenaga yang luar biasa sekali hingga ia tak kuasa memegangnya lagi. Benar saja, dalam satu jurus saja toyanya telah terlempar. Kini Kongli tidak ragu-ragu lagi. Ia lalu maju dan berlutut di depan pengemis itu sambil berkata dengan mengangguk-anggukan kepalanya, suhu yang mulia, ampunkan teucu yang berani kurang ajar pengemis tua itu terbahak-bahak, eh, anak bengal. Kapan aku telah ambil kau sebagai murid namun Kongli berkeras berlutut sambil menyebut-nyebut suhu, sehingga pengemis tua itu yang sebenarnya memang suka kepada Kongli dan telah tahu akan keadaan dan riwayat pemuda itu, akhirnya berkata dengan suara tetap, Kau ingin menjadi muridku? Baik. Tapi di sini di kelenteng ini dan disaksikan oleh enam orang kawan-kawanku para pengemis ini, kau harus bersumpah. Ingat, kau tidak boleh main-main di depan Liong San Lokai, pengemis tua dari Liong San, karena sekali saja kau melanggar sumpahmu, jangan menyesal aku akan mencari dan menghukumu bukan main girang dan terkejut hati Kongli mendengar bahwa gurunya ini adalah Liong San Lokai, seorang tokoh persilatan yang termasuk golongan tua dan sangat dihormati orang karena kepandainya yang luar biasa. Ia lalu berlutut di depan meja sembahyang yang bobrok dan bersumpah seperti yang diajarkan suhunya, yakni, 1. Selama belajar ia harus menurut kata gurunya dan sedikit pun tidak boleh membantah 2. Sebelum disuruh oleh gurunya, ia tidak boleh meninggalkan tempat di mana ia belajar silat 3. Setelah turun gunung, ia harus menggunakan kepandainya untuk berbuat kebajikan dalam menolong sesama hidup 4. Ia dilarang menggunakan kepandainya untuk membunuh orang, betapa jahat pun orang itu. Setelah bersumpah, Kongli lalu diajak pergi oleh suhunya berjalan kaki menuju ke bukit Liong San. Di sepanjang jalan, gurunya ini tak pernah mengajak bicara dengannya kecuali di waktu suhunya ini merasa lapar. Liong San Lokai minta kepadanya untuk mengemis makanan, atau bahkan mencuri makanan. Karena biarpun ia seorang pengemis jembel, namun Liong San Lokai bukan seperti pengemis biasa dan ia teliti sekali dalam memilih makanan. Jangan kata makanan si seorang, bahkan makanan yang sederhana saja ia tidak sudi makan. Caranya Liong San Lokai mengemis makanan dengan minta masakan tertentu yang diingininya. Pengurus-pengurus rumah makan yang dapat menduga bahwa mereka berhadapan dengan orang pandai tentu memberinya dan tidak akan ada perkara apa-apa lagi. Tapi para pengurus rumah makan yang tidak tahu, tentu saja menjadi marah dan mengusirnya. Kalau diusir Liong San Lokai akan pergi dengan tak banyak cakap, tapi tak lama kemudian tentu rumah makan itu akan kehilangan masakan yang diingininya tadi dengan keruk yang aneh sekali. Karena tidak tampak ada orang yang mencuri, tapi makanan itu lenyap begitu saja. Kini setelah berjalan bersama Kong Li, Liong San Lokai selalu menyuruh muridnya ini yang mengemis makanan atau bahkan mencurinya. Tentu saja Kong Li merasa heran sekali, akan tetapi ia tidak berani membantah dan melakukan perintah suhunya dengan patuh. Karena tidak kuasa menahan keinginan hati hendak mengetahui pikiran suhunya mengenai hal ini, pernah ia bertanya, Suhu, mengapa kita harus mencuri makanan? Bukankah kata orang-orang tua mencuri adalah pekerjaan yang tidak baik Liong San Lokai tertawa geli, lalu menjawab, memang, memang tidak baik untuk menjadi pencuri. Tapi kita bukan pencuri. Orang yang mengambil makanan untuk mengisi perutnya yang kosong, bukanlah pencuri namanya. Pencuri adalah mereka yang mengambil barang orang untuk dapat hidup mewah dan senang. Di dalam lubuk hatinya, Kong Li tidak setuju dengan pandangan suhunya ini yang dianggapnya picik, karena baginya, pencuri tetap pencuri, baik yang dicurinya itu barang kecil atau besar, berharga maupun tidak. Akan tetapi karena ia maklum bahwa gurunya adalah seorang tua yang aneh dan menuntut penghidupan secara luar biasa, maka ia tak berani banyak cakap. Ia hendak belajar silat, bukan belajar filsafat, juga tidak hendak belajar mencuri. Kurang lebih dua bulan kemudian sampailah mereka di kaki gunung Liong San. Tiba-tiba berubahlah sikap suhunya yang tadi seperti tidak bersemangat dan acuh-ta'acuh. Kepadanya, ketika orang tua itu berkata, Kong Li, ayo kau kejar aku naik ke atas gunung setelah berkata demikian, Liong San Lokai lalu lari mendaki bukit itu dengan tindakan cepat, Kong Li maklum bahwa suhunya hendak menguji kepandainya, dayanya, maka ia lalu mengeluarkan ginkangnya dan menggunakan ilmu lari cepat hui hengsut yang dulu dipelajarinya dari ibunya. Akan tetapi, betapa cepatnya ia lari, tetap saja ia tak dapat mengejar pengemis tua yang kelihatannya hanya berjalan perlahan itu. Liong San Lokai sengaja melalui jalan yang sukar dan penuh batu-batu karang yang tajam hingga kaki Kong Li telah merasa lelah dan sakit sekali. Batu-batu karang telah menembus sepatunya dan telapak kakinya terluka oleh batu-batu yang runcing itu. Namun, anak muda yak keras hati itu tidak mau berhenti berlari, dan sedikit pun tidak ada keluhan keluar dari mulutnya. Semangatnya tetap besar hingga setelah berlari-lari setengah hari, sampailah ia di puncak bukit itu. Suhunya telah berdiri di atas sebuah batu karang dengan wajah kemerah-merahan dan jenggotnya yang putih berkibar-kibar tertiup angin gunung. Sedikit pun orang tua itu tak nampak lelah. Sebaliknya, Kong Li ketika tiba di situ, hampir saja tak kuat berdiri karena lelahnya. Napasnya tersengal-sengal dan ia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan suhunya. Li Yong San Lokai lalu mengajak muridnya ke sebuah kudil tua yang berada di puncak sebelah barat, di mana pengemis tua itu melewatkan waktunya sambil bersama di. Ada kalanya sampai bertahun-tahun ia berada di puncak Li Yong San dan tidak meninggalkan tempat itu sebentar pun juga. Tapi ada kalanya ia tinggalkan tempat itu dan merantau sampai bertahun-tahun, dan hidup sebagai seorang pengemis di kota-kota besar. Jika ia berada di puncak bukit itu, ia tak usah khawatir tidak mendapat makan, karena tanah pegunungan itu subur sekali dan kakek ini telah mencangkuli beberapa petak sawah yang ditanami sayur dan lain-lain. Setelah Kong Li berada di situ, maka segala pekerjaan harus dilakukan oleh anak muda itu. Mencari air di lareng gunung, mencangkul dan menebang kayu untuk bahan bakar dan lain-lain pekerjaan pula. Setiap hari anak muda itu harus mengambil air dari sebuah pancuran yang berada di lareng gunung, agak jauh dari kubil itu. Dan sampai setahun lebih Kong Li tak pernah menerima pelajaran sedikitpun. Jangankan pelajaran praktek bersilat, teorinya tak pernah dibicarakan oleh suhunya yang aneh itu. Akan tetapi, suhunya mengadakan peraturan yang ganjil baginya dalam pekerjaan-pekerjaannya. Pertama kali ketika ia mengambil air dari pancuran di bawah puncak, ia tidak boleh mempergunakan pikulan biasa, akan tetapi ia diberi pikulan yang terbuat dari puluhan batang rotan digabung menjadi satu dan diikat kuat-kuat. Dan ia harus memikul dua kaleng air yang beratnya tidak kurang dari 50 kaki itu dengan pikulan istimewa ini. Tentu saja ia harus berlaku hati-hati sekali, karena pikulannya ini, walaupun sangat kuat dan ulet, namun tetap mempunyai sifat lemas hingga kalau saja ia berlaku kurang hati-hati. Maka air di dalam kedua kaleng itu pasti akan habis tumpah di jalan. Sedangkan jalan antara kuil sampai ke tempat air terjun itu jauhnya tidak kurang dari lima li, dan melewati jalan naik turun, juga harus melewati beberapa jurang kecil yang harus diseberanginya sambil melompat. Selain itu masih juga harus melewati jalan berbatu-batu yang tajam dan dapat menembus sepatunya. Pada permulaan kali, sangat sukarlah bagi Kongli untuk dapat membawa dua kaleng air itu sampai ke kudil dengan masih penuh, dan dalam beberapa hari ia hanya dapat menyelamatkan airnya paling banyak setengah kaleng saja. Padahal keperluan yang dibutuhkan untuk menyeram tanaman dan untuk keperluan lain tidak kurang dari 10 kaleng atau 5 pikul penuh. Terima kasih telah menonton!